Halo guys, dukung terus channel Duokonister ini akan semakin berkembang dengan cara klik like, komen, dan subscribe dan untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini, aktifkan lonceng yang ada di pojok kanan bawah dan jangan lupa bagikan video ini ke seluruh teman-teman kamu agar mereka yang berserta menikmati video-video dari Duokonister ini selamat menyaksikan oke baik pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang materi penyetaraan reaksi redox jadi sebenarnya materi ini adalah merupakan kelanjutan ya dari materi redox yang pernah kalian pelajari di kelas 10 jadi saya mengharapkan sekali ya adik-adik punya konsep dasar ya tentang sedang redox supaya nantinya kamu tidak mengalami kesulitan di dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan penyetaraan reaksi dengan penyetaraan reaksi redox oke ya baik sebelum kita masuk ke materi inti disini saya akan coba buat dulu flashback nya ya supaya bisa mengingat kembali memori kalian terhadap pembelajaran tentang redox yang sudah pernah kalian pelajari ya waktu di kelas 10 jadi reduksi itu adalah merupakan reaksi reduksi dan oksidasi dimana suatu spesi jat di dalam reaksi itu dikatakan reduksi dan oksidasi itu bisa kita tinjau dari tiga faktor yang pertama dipengaruhi oleh oksigen elektron dan bilangan oksidasi jadi suatu jat itu dikatakan spesinya adalah reduksi apabila mengalami peristiwa pelepasan oksigen dan yang kedua apabila jat itu mengalami penangkapan elektron ya dia butuh elektron dan yang terakhir jika di dalam reaksinya nanti suatu jat dikatakan spesinya adalah reduksi bila dia mengalami penurunan bilangan oksidasi begitu nah bagaimana dengan oksidasi yang pertama suatu jat itu dikatakan spesinya jatnya oksidasi bila jatnya mengalami penangkapan ataupun penerimaan elektron yang kedua jika jatnya melepas elektron dan yang ketiga apabila jatnya itu mengalami kenaikan harga bilangan oksidasi oke nah selanjutnya adik-adik sekalian jat yang mengalami reduksi itu kita sebut namanya oksidator atau pengoksidasi ya jadi disini nanti akan kita temukan istilah-istilah seperti ini ya di dalam materi redox dan elektron kimia kemudian jat yang mengalami oksidasi itu selanjutnya kita sebut namanya reduktor atau pereduksi oke jadi ini supaya kamu ingat ya jangan sampai lupa oke ya guys baik nah selain kita kenal ada reaksi redox ada juga reaksi autoredox ya ada reaksi autoredox apa itu reaksi autoredox? reaksi autoredox itu adalah merupakan reaksi redox dimana oksidator dan reduktornya berasal dari jat yang sama gimana? dalam hal ini sumber jat yang sama itu berasal dari mana? dari reaksinya contohnya seperti ini adik-adik bisa lihat disini ya iodin direaksikan dengan KOH ya larutan KOH menghasilkan larutan KI dan larutan KIO3 dan air nah jadi kalau kita lihat ya kita perhatikan bilangan oksidasi yang dimiliki I pada reaksi ini dia mengalami dua perubahan ya dua kali perubahan yang pertama dari 0 ke minus 1 nah karena I disini dia mengalami penurunan maka ini kita sebut reduksi kemudian yang kedua I2 nya ini berubah menjadi KIO3 dari 0 menjadi 5 jadi ini mengalami kenaikan maka ini kita sebut namanya oksidasi nah oleh karena I2 pada reaksi ini dia mengalami dua perubahan sekaligus ya nah ini kita sebut namanya autoredox ya autoredox karena dia mengalami perubahan bilangan oksidasi dari 0 menjadi negatif 1 dan positif 5 nah selain itu ada juga kita kenal dengan istilah reaksi komproporsionasi reaksi komproporsionasi ini adalah merupakan reaksi redox dengan hasil oksidasi dan hasil reduksinya berpajat yang sama oke ya jadi ini sebenarnya sih kebalikan daripada reaksi autoredox yang sudah kita lihat tadi ya di selesai sebelumnya dimana pada reaksi komproporsionasi ini sumber jat yang menghasil reduksi dan oksidasinya berasal dari jat yang sama yaitu yang karena dikatakan hasil ya maka kita lihat dari produknya ya nah contohnya seperti ini SO2 direaksikan dengan gas H2S menghasilkan S dan air ya nah jadi disini kita lihat S nya mengalami perubahan bilangan oksidasi ya di kiri itu S dalam SO24 di dalam H2S nya adalah negatif 2 dan di produk hasil reaksi S nya 0 nah jadi karena disini S nya mengalami perubahan sekaligus dia dan sumber hasilnya juga berasal dari produk yang sama yaitu dari S yang ada di ruas kanan ini ya itu disebut namanya reaksi komproporsionasi kalau tadi autoredox sumber jat yang mengalami reduksi dan oksidasinya itu berasal dari mana dari jat yang sama yaitu di reaksinya tapi kalau komproporsionasi hasil reduksi dan hasil oksidasinya itu berasal dari produk yang sama ini dia oke ya baik nah ini dia jadi pada materi penyetaraan reaksi reduksi ini nanti-nanti sekalian kita fokus kepada pemahaman kita terhadap bilangan oksidasi jadi kuncinya disitu ya kunci daripada penyetaraan reaksi reduksi ini dia harapkan kalian sudah paham ya bagaimana menentukan harga bilangan oksidasi dia harus memenuhi aturan-aturan yang ada di slide ini sudah saya buat ya yang pertama itu bilangan oksidasi insur bebas adalah 0 contohnya seperti NA, KMG, H2, N2, P4, dan S8 ya baru yang kedua bilangan oksidasi atom F itu dalam senyawa binar ataupun dalam senyawa poliatom dia selalu bernilai negatif 1 kemudian yang ketiga C ya bilangan oksidasi logam golongan 1A, 2A, AG, Z, N, dan AL itu sesuai dengan letak golongan pada sisi produksi unsurnya dan selalu bernilai positif gitu ya oke bilangan oksidasi golongan 1A, L, I, N, A, K, R, B, dan C, S sama dengan positif 1 ini contohnya ya golongan 2A, B, M, G, C, A, S, dan B, A itu positif 2 AG positif 1, Z, N positif 2, dan AL adalah positif 3 seperti itu bisa ya oke berikutnya yang keempat bilangan oksidasi ion monatom sama dengan jumlah muatannya ya sama dengan jumlah muatannya contoh bilangan oksidasi EV3 plus sama dengan positif 3 ya EV3 positif sama dengan positif 3 dan S2 min sama dengan min 2 kemudian E, bilangan oksidasi atom H dalam senyawa hidrida ya lebih tepatnya ya dalam senyawa pada umumnya adalah positif 1 kecuali pada senyawa hidrida ya kecuali pada senyawa hidrida ini contohnya ya NAH, LIH, BH2, ALH3, KH, dan CH2 memiliki bilangan oksidasi semangin 1 seperti itu kemudian bilangan oksidasi atom O dalam senyawa adalah negatif 2 kecuali senyawa hidrida H2O2, NO2, O2, dan BO2 bilangan oksidasi O-nya sama dengan min 1 kemudian senyawa super oksida seperti KO2 dan RPO2 bilangan oksidasi O-nya sama dengan min setengah serta bilangan oksidasi O dalam EV2O2 adalah positif 2 seperti itu next, kita lanjut jumlah bilangan oksidasi atom dalam satu senyawa adalah 0 contoh, jumlah bilangan oksidasi Fe2O3 sama dengan 0 BHCO3 sama dengan 0 seperti itu nah, kemudian yang terakhir jumlah bilangan oksidasi atom atom dalam satu ion poli atom sama dengan jumlah muatannya contohnya jumlah bilangan oksidasi ion SO4 2- sama dengan negatif 2 ion NH4 plus sama dengan positif 1 dan ion CR oh, CR2O7 2- sama dengan minus 2 itu sama dengan muatannya ya jadi langsung aja kita lihat nanti disini di dalam senyawa ionnya berapa nilai muatan ionnya maka sebesar itulah harga bilangan oksidasi oke, seperti itu dia oke, baik nah, jadi seperti yang saya tekankan tadi di awal kita harus memiliki konsep ya dalam menentukan unsur-unsur ataupun atom-atom yang belum diketahui nilai oksidasinya nah, jadi silahkan dibuka kembali buku pelajaran kelas 10 ya atau bisa juga telusuri dari berbagai sumber belajar yang bisa kita peroleh seperti di internet oke, baik kita lanjut nah, jadi setelah sudah kita paham ya konsep tentang apa itu redox dan bagaimana menentukan bilangan oksidasi nah, selanjutnya kita masuk ke intinya itu adalah kita akan bahas bagaimana menyetarakan reaksi redox udah nah, jadi sedikit disini yang perlu kalian ingat ya apakah sama penyetaran reaksi biasa dengan reaksi redox ini ya pada dasarnya hampir sama hanya saja di dalam penyetaran reaksi redox itu ada sedikit pengembangan ya gimana kalau di dalam penyetaran reaksi redox ini tidak hanya jumlah atau musuh-musuh pada reaksi dan produknya itu sama ya tidak hanya tapi ada juga yang hal yang paling utama itu adalah kita pastikan bagaimanakah jumlah muatan ion yang ada pada reaksi dengan produk itu syaratnya bagaimana dia harus sama jadi apabila kedua hal yang saya sebutkan tadi sudah kita penuhi maka dapat kita katakan reaksi redoxnya ini adalah reaksi yang setara jadi pada umumnya ada sekalian reaksi redox ini adalah merupakan satu reaksi yang sangat rumit ya untuk kita selesaikan maka disini saya akan coba berikan tips dan triknya bagaimana sih cara mudah untuk menyelesaikan reaksi redox ya nah disini saya sudah buat slide nya ya adik-adik bisa lihat jadi ada dua metode yang akan kita bisa gunakan keduanya sama ya konsepnya sama itu adalah bertujuan untuk bagaimana supaya reaksi reduksi itu menjadi setara jadi cara yang pertama itu adalah dengan setengah reaksi yang kedua adalah dengan menggunakan metode perubahan bilangan oxidasi oke baik kita akan bahas satu persatu yang pertama dulu bagaimana sih caranya menyelesaikan reaksi reduksi yang belum setara dengan metode setengah reaksi atau ion elektron ini sebenarnya sangat mudah dan gampang ikuti saja langkah-langkahnya ya supaya kamu tidak mengalami kesulitan oke ya baik langkah-langkah penyetaraan persumabadi reduksi dengan metode ini dapat kita lakukan dengan cara berikut yang pertama kita pisahkan reaksi reduksi itu menjadi dua bagian ya kita buat setengah DA ya artinya disini kita pisahkan mana reaksi yang mengalami oksidasi dan mana reaksi yang mengalami reduksi dari reaksi keseluruhannya oke setelah itu kita masuk ke langkah kedua menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi jadi kita pastikan dari masing-masing spesies yang ada di dalam senyawa ataupun cat yang mengalami perubahan bilangan oksidasi itu bagaimana jumlah atomnya jika tidak sama maka kita setarakan dulu baru setelah itu kita masuk poin yang ketiga menyetarakan jumlah oksigen pada masing-masing setengah reaksi misalnya kalau dia pada sosok nasam ini ya reaksinya ya kita tambahkan satu molekul H2O untuk setiap kekurangan satu atom oksigen pada ruas yang kekurangan atom oksigen jadi kita tambahkan H2O pada salah satu ruas nantinya ya apakah di produk ataupun di reaktan dengan catatan itu H2O itu kita tambahkan pada area yang atom oksigennya lebih sedikit ya oke kemudian kalau sosok nasam bagaimana kita tambahkanlah satu molekul H2O pada salah satu ruas yang kelebihan kelebihan satu atom oksigen pada ruas yang kelebihan atom oksigen oke seperti itu jadi ini kebalikan daripada sosok nasam kalau sosok nasam tadi untuk menambahkan jumlah atom oksigen kita tambahkanlah H2O ya pada salah satu ruas yang O nya lebih sedikit tapi kalau pada sosok nasam tambahkanlah H2O itu pada ruas yang O nya lebih banyak seperti itu baik kemudian yang berikutnya adalah menyetarkan jumlah hidrogen pada masing-masing setengah reaksi pada sosok nasam setarkan atom hidrogen dengan menambahkan ion H plus tapi kalau dia pada sosok nasam kuasa untuk menyetarkan jumlah hidrogen kita dapat lakukan dengan cara menambahkan ion O-hamin oke seperti itu baru yang ke-6 menyamakan jumlah elektron pada reaksi reduksi dan oksidasi dengan mengalihkan jumlah elektron dengan kopisien tertentu seperti itu dia nah yang terakhir poin ke-7 jumlahkanlah kedua persamaan setengah reaksi itu nah ini kita satukan kembali ya spesijat yang tadi kita pisahkan dia menjadi dua bagian ya kita gabungkan kembali dengan cara menyebelahkan reaksi reduksi dan oksidasinya oke seperti itu jadi jelasnya mari kita lihat contoh soal berikut ya oke kita lihat contoh soalnya misalnya ini setarakan reaksi setarakan reaksi reduksi berikut dengan metode setengah reaksi ini ada reaksi MnO tambah PbO2 menjadi MnO4 tambah PbO2 ini yang diminta dalam sorsan asam oke nah seperti yang sudah kalian lihat tadi ya di slide sebelumnya sudah dibuat langkah-langkahnya jadi langkah pertama kita pisahkan dulu dari masing-masing spesi yang ada pada reaksi dan produk ini mana yang mengalami reduksi dan oksidasi oke ya nah jadi kalau kondisinya seperti ini cara cepat kita untuk menentukan mana yang reduksi dan oksidasi kita lihat saja dari oksigennya perhatikan pada MnO ini kan O-nya 1 di produk O-nya 4 jadi ada terjadi penambahan oksigen maka itu kita sebut oksidasi itu dia ini dia ya kemudian pada PbO2 gimana dia mengalami reduksi kenapa karena jumlah atau oksigennya berkurang nah kita bisa lihat ya kan jadi ini adalah reduksi nah setelah itu kita buat disini reduksi PbO2 menjadi PbO2 plus dan oksidasi itu adalah MnO menjadi MnO4 min 1 oke setelah itu adik-adik sekalian kita cek dulu kita cek dulu masing-masing jad yang mengalami reduksi dan oksidasi ini apakah dia sudah setara atau belum ya kita lihat Pb di kiri 1 di kanan 1 Mn di kiri 1 di kanan 1 oke karena disini ternyata Pb pada reduksi dan Mn pada oksidasi itu sama maka ini tidak perlu lagi kita setarakan karena sudah sama oke nah kita lanjut ke langkah berikutnya ya setarakan jumlah atom O dan H kita tanya ya setarakan jumlah atom O dan H oke baik pertama kita lihat pada reduksi O di kiri berapa 2 ya sementara di kanan O belum ada nah jadi disini kan suasana asam tadi kan sudah dijelaskan untuk menambahkan jumlah atom oksigen pada suasana asam maka tambahkanlah H2O pada ruas yang jumlah atom O sedikit atau mengalami kekurangan oksigen oke jadi karena di ruas kiri 2 di kanan 1 maka untuk menambahkan oksigen itu kita tambahkanlah H2O pada ruas kanan seperti ini nah kita tambahkan H2O nya di ruas kanan sebanyak berapa ya sebanyak berapa jumlah atom oksigen yang ada di kiri itu sebanyak itulah H2O nya kita tambahkan berarti karena di kiri 2 di kanan 2 seperti itu dan setelah itu kita perhatikan karena adanya penambahan H2O pada ruas kanan itu mengakibatkan bagaimana mengakibatkan adanya atom hidrogen pada ruas kanan ini secara di ruas kiri hidrogennya tidak ada jadi gini kita samakan dulu nah caranya pada ruas kiri kita tambahkan ion H plus berapa banyak karena disini tadi kita tambahkan 2 H2O nya maka H nya jadi 4 sehingga di ruas kiri demikian juga kita tambahkan ion H plus nya sebanyak 4 oke selanjutnya bagaimana dengan oksidasi selanjutnya bagaimana dengan oksidasi caranya sama saja kita lihat MnO menjadi MnO 4 min O nya kan di kiri 1 di kanan 4 berarti pada ruas kiri nantinya H2O nya kita tambahkan berapa banyak berapa tadi oksigen di kanan 4 maka total oksigen di kiri juga harus 4 jadi karena disini O nya sudah ada 1 di MnO maka kita tambahkan lagi 3 H2O 3 molekul H2O nya sehingga dengan demikian O pada kedua ruas sudah sama oke jelas ya setelah itu bagaimana kita tambahkan ion H plus pada ruas kanan kenapa ditambah ion H plus karena pada ruas kiri ada penambahan H2O artinya disini pada ruas kiri ini munculkan apa si hidrogen nya kan jadi ini kita tambahkan H plus nya pada ruas kanan sebanyak 6 oke kemudian langkah ketiga setarakan muatan dengan menambahkan elektron kita cek dan recek pada reduksi berapa muatannya disini 0 tambah 4 berarti ini 4 ya di ruas kanan 2 tambah 0 2 4 2 berarti tidak sama muatannya jadi supaya sama bagaimana kita tambahkan elektron nya pada ruas yang jumlah muatannya lebih besar berarti disini kita tambahkan 2 sehingga sudah samalah sekarang total elektron atau total muatan yang ada pada kedua ruas di reduksi bagaimana dengan oksidasi oksidasi kita lihat disini pada ruas kiri nya 0 di ruas kanan min 1 ditambah 6 itu 5 secara di ruas kiri tidak ada muatannya karena ini kan adalah merupakan senyawa netral oke jadi supaya imbang muatannya maka pada ruas kanan kita tambahkanlah elektron sebanyak 5 sehingga dengan demikian sama-sama bernilai 0 muatannya lanjut yang keempat samakan jumlah elektron pada kedua setengah reaksi kita samakan jumlah elektronnya oke nah karena pada reduksi tadi dia menerima 2 elektron secara dioksidasi dia membebaskan 5 elektron ini kan sudah jelas ya jumlah elektron yang diterima dengan yang diberi tidak seimbang makanya kita perlu eliminasikan pada reduksi kita kali 5 pada oksidasi kita kali 2 2 sehingga menjadi 5 pb o2 tambah 2 oah min tambah 10 elektron menjadi 5 pb 2 plus tambah 10 h2 o pada oksidasinya 2 mn o tambah 6 h2 o menjadi 2 mn o 4 min tambah 12 h plus tambah 10 elektron dah setelah itu kita kita gabungkan reduksi dan oksidasinya dah kita gabungkan dulu reduksi dan oksidasinya jadi disini kita lihat dulu ya disini kan pada reduksi kan hanya ada ya 20 pada oksidasi ada 12 karena ini berseberangan maka yang sisa pada reduksinya itu sebanyak 8 bagaimana dengan h2 o pada reduksi di ruas kanan h2 o nya 10 secara pada oksidasi h2 o nya ada 6 maka sudah jelas yang berlebih itu adalah direduksi sehingga nanti disini sisa lah h2 o nya sebanyak 4 maka dengan demikian reaksi totalnya adalah 2 mn o tambah 5 pb o 2 tambah 8 dan h plus menjadi 2 mn o 4 min tambah 5 pb o 2 tambah 4 h2 o oke seperti itu dia oke semoga bisa diikuti adukat sekalian ya baik kita lanjut kembali nah setelah tadi kita sudah bahas bagaimana cara menyelesaikan reaksi redox dengan model setengah reaksi kita lanjut yang kedua metode bilangan oksidasi langkah-langkahnya bagaimana ini kita bisa lihat disini ya yang pertama kita tentukan dulu bilangan oksidasi setiap atom pada semua jar oke ya kemudian yang kedua menyetarakan atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi perlu diperhatikan jika ada atom dalam satu jar yang memiliki jumlah lebih dari satu yang ketiga menentukan jumlah penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi jumlah perubahan bilangan oksidasi atom dikalikan jumlah atom dalam jar tersebut yang keempat menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi antara atom yang mengalami reaksi reduksi dan atom yang mengalami reaksi oksidasi dengan kopisien tertentu yang kelima menyetarakan jumlah atom-atom yang lain kecuali atom H dan O enam menyetarakan muatan dengan menambah ion H plus untuk suasana asam dan ion O amin untuk suasana basah tujuh menyetarakan atom H dengan menambahkan H2O lapan memeriksa jumlah atom O dan hasil penyetaraan oke jadi seperti itulah dia lapan langkah yang harus kita tempuh di dalam menyetarakan reaksi reduksi dengan metode bilangan oksidasi baik supaya lebih jelas mari kita lihat contoh berikut ini dia setarakan reaksi reduksi berikut dengan metode bilangan oksidasi COS tambah NO3 menjadi CO2 plus tambah S tambah NO ini suasana A asam tidak nah jadi sesuai dengan konsepnya tadi langkah pertama kita tentukan dulu bilangan oksidasi semua atom yang ada pada reaksi reduksi ini kita tentukan baru setelah itu kita tandai mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi nah disini kita bisa lihat di COS bilangan oksidasi S nya kan itu minus 2 ya secara pada produk S nya disini karena ini adalah merupakan unsur bebas nilainya 0 udah nah karena bilangan oksidasi S ini mengalami perubahan negatif 2 ke 0 ini kan turun berarti ya maka ini kita sebut namanya reduksi atau oksidator bagaimana dengan N N di rosa kiri itu 5 pada NO3 min sementara di NO N nya ada berapa 2 dari 5 ke 2 itu bagaimana dia dia itu mengalami penurunan ya mengalami penurunan saya bilang kembali pada COS S nya itu mengalami kenaikan ya dari negatif 2 itu menjadi 0 sementara N dari 5 menjadi 2 jadi mengalami penurunan maka yang oksidasi itu adalah S atau reduktor dan yang reduksi adalah N atau oksidator oke baik nah setelah itu adik-adik sekalian kita tentukan berapa besar sih perubahan bilangan oksidasi yang terdapat pada S dan N ya S dan N oke kita lihat dulu pada S S tadi kan dari negatif 2 ke 0 itu berarti naik 2 ya plus 2 dari 5 ke 2 berarti turun 3 minus 3 nah setelah itu kita samakan besarnya PBO yang ada pada reduksi dan oksidasi karena disini 2 disini 3 maka pada reduksi kita kali 2 pada oksidasi kita kali 3 oke nah selanjutnya ini nilai koepisien yang kita kalikan dengan biloksnya ini tadi itu kita jadikan sebagai apa sebagai koepisien reaksinya nah kita pindahkan ini kita masukkan ini ke mari ini ke mari ini ke sini ya ini ke sini dan ke sini oke sementara si 2 nya dimana yaitu di NO 3 main dan di NO maka dia seperti ini dia hasilnya sudah nah jadi dengan demikian karena ini reaksinya sepertinya sudah setara ya oke sepertinya ini sudah setara selanjutnya kita cek dan recek bagaimana atom oksigen yang ada pada reaksi tersebut apakah sudah sama atau belum kita lihat O di ruas kiri itu 3 ya secara O di ruas kanan itu 2 ya ini 2 ini 6 ya oke nah jadi karena dia tidak sama maka perlu kita tambahkan ion H plus dan H2O oke nah jadi oleh karena oksigen di ruas kiri itu lebih banyak daripada oksigen di ruas kanan maka kita tambahkanlah H2O nya pada ruas kanan ya pada ruas kanan ya sebanyak 4 H2O sudah sebanyak 4 H2O H2O oke sudah nah selanjutnya kita tambahkan atom H pada ruas kiri dengan memberikan ion H plus sebanyak berapa adalah 8 kan 4 kali 2 8 berarti disini juga haruslah 8 setelah itu gimana kita cek kembali apakah reaksinya ini sudah sama muatannya kita cek ya min 2 tambah 8 6 min 6 oke berarti sudah setara setara baik jadi seperti itulah di adegan sekalian materi tentang penyetaran reaksi reduksi ini sekali lagi saya ingatkan kepada kalian konsep dasar di dalam materi penyetaran reaksi reduksi ini adik-adik harus paham bagaimana atau apa itu reaksi reduksi dan bagaimana cara menentukan reduksi dan oksidasi dan bagaimana menentukan harga bilangan oksidasi seperti itu terima kasih semoga bermanfaat tetap semangat di dalam belajar ya adik-adikku tunjukkan prestasi apalagi kalian ini sudah akhir ya tingkatan SMA jadi coba nikmatilah masa putih abu-abu ini dengan masa yang paling enak dan berkesan jangan jadikan masa putih abu-abu itu menjadi masa kelabu oleh soal itu jauhkanlah yang namanya berpacaran karena itu adalah perbuatan dosa sebab kamu itu belum di halalkan baik semoga kita berjumpa kembali di lain waktu dan tetap dalam kondisi sihat semua saya mohon izin mengakhiri pertemuan kita hari ini dan pelajarilah soal-soal yang berhubungan dengan materi yang kita bahas pada hari ini supaya kamu nantinya tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal tentang penyataran reaksi redox salam sehat buat kita semua bye 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 selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax